ya oke guys di papiat channel ya jadi kali ini kita mau review karet saya nggak tahu nama karetnya ya jadi karet ini diletakkan di pelipit pintu belakang temen-temen jadi dia ini sistemnya dijepit jadi bukan double tip ya temen-temen ya diselipkan sini jadi persis kayak ini temen-temen diselip bukan di double tip nah dipasang sampai ke bawah tuh ya sampai ke bawah gitu nah dipasangnya rapi-rapi aja jadi ini lebih kuat sebenarnya temen-temennya dibanding yang pakai double tip double tip tuh gunanya apa gunanya untuk nggak ada gunanya nggak tahu lah gunanya apa ya jadi dia untuk menutup celah antar pintu ini temen-temen tuh cuman kok jadi jelek ya kayak jelek gitu tuh guys jadinya guys tuh jadi ada hitam-hitamnya jadi ini lebih kedap yang jelas teorinya teorinya lebih kedap dan bagian dalamnya ini nggak kotor kalau kena hujan karena dia ketutupin dengan karet ini temen-temen tuh ya saya nggak tahu juga fungsinya apa coba ya tuh nih ya dari samping kayak jelek gitu ya ada hitam-hitam gini tuh kayak jelek aja jadinya tapi nggak tahu sih selera nah ini detailnya temen-temen ya nah dia karetnya seperti ini jadi dia dikawat tuh nah bentuknya seperti ini kalau kita beli itu udah sepaket ya kiri-kanan kalau kepanjangan kalian tinggal potong jadi ini dijamin lebih kuat dibanding double tip karena dia ada besinya tuh tuh ada besinya diselip ke pinggir sini tuh guys tuh ya kiri-kiri penampakannya kalau kita lihat tuh sampai bawah nah mungkin kelemahannya itu dia pas di tekukan-tekukan gini nih tekukan gini dia nggak terlalu bagus ya nekuknya ya apalagi kalau tekukannya tajem mungkin dia nggak terlalu bisa nekuk karena ini kaku temen-temen tuh cuman secara estetika kok saya kurang puas ya tapi nggak tahu sih selera ya tuh jadi kayak ada hitam-hitamnya gitu guys bagian atasnya juga entah lah karet ini saya juga nggak terlalu paham gunanya gimana yang jelas untuk memberikan peredaman yang lebih baik terus juga biar nggak kotor dalamnya cuman nggak masalah juga kotor disitu kan nanti bisa dicuci ya udah lagi segitu aja ya review karet kita kali ini semoga bisa bermanfaat saya nggak tahu nih manfaatnya apa nanti kalau saya nggak puas paling saya copot lagi ya karena secara estetika kayaknya kurang bagus kalau menurut saya oke kita aja teman-teman terima kasih sudah yang menonton